PEMBICARA 1 Mengunjungi berbagai tempat terindah di dunia tentu akan membuat Anda terkesima. Dari sekian banyak negara di dunia, tentu ada berbagai lokasi yang menawarkan pesona alam yang menakjubkan. Mulai dari deretan pegunungan, samudera biru, hingga suasana cantik perkotaan yang dapat Anda temui. Selain itu, perbedaan cuaca dan iklim akan membuat perbedaan tersendiri yang membuatnya semakin indah. Nah, kali ini saya akan merangkum 7 tempat paling indah di dunia. 1. Appenzell, Swiss Sejauh mata memandang, di Appenzell hanya terlihat bukit, pepohonan dan pegunungan berwarna hijau. Suasana yang begitu sejuk dan asri membuat siapapun yang datang ke sini merasa tenang dan nyaman. Selain keindahan alamnya, Appenzell juga dikenal sebagai daerah yang selalu menjunjung budaya dan tradisi lokal. Di sini, Anda bisa melakukan pendakian bersama wisatawan lain untuk melihat keindahan Appenzell. Bagi yang kurang suka hiking, tenang saja karena ada kable cars yang siap membawa naik dan turun pegunungan agar bisa menikmati Appenzell dari ketinggian. Tidak hanya daerah perbukitan, kawasan kota di sini juga sangat menarik untuk dikunjungi. Ada banyak destinasi yang bisa dijelajahi, mulai dari galeri seni hingga toko produk-produk kulit yang memungkinkan Anda untuk melihat proses pembuatannya secara langsung. 2. Fairy Pool, Isle of Sky, Skotlandia Jika Anda ingin menikmati kolam atau sungai yang sangat indah, maka pemandangan Fairy Pool di Skotlandia bisa menjadi salah satu rekomendasi. Fairy Pool ini tepatnya terletak di kawasan Jwilin's Hills, Isle of Sky, Skotlandia. Kolam air dingin ini juga dilengkapi pemandangan air terjun yang sangat indah. Menurut legenda masyarakat setempat, kolam yang memiliki air berwarna kehijauan ini memang dahulunya digunakan untuk pemandian para peri. Semua wisatawan yang datang bisa mencoba untuk mandi dan berenang di sini. Namun Anda wajib menjaga kebersihan di sini agar tetap cantik dan asri. 3. Torres del Paine National Park, Chile Di Chile, terdapat sebuah taman nasional bernama Torres del Paine di kawasan Patagonia. Ada banyak objek alam yang bisa Anda temukan di sini, mulai dari peginungan, danau, sungai, hingga gletser. Taman nasional Torres del Paine telah disahkan sebagai cagar oleh UNESCO dan masuk sebagai keajaiban dunia ke-8 pada 2013. Dengan luas mencapai 227.298 hektare, taman nasional ini terdiri dari beberapa area. Area utama yang wajib Anda kunjungi adalah tiga pilar granit yang berdiri setinggi 2.800 meter. Pilar tersebut diapit oleh puncak Paine Grande, 2050 meter, dan puncak tajam dari sedimen hitam yang dikenal sebagai Los Cuernos, The Horns. Di area lain, terdapat keindahan pegunungan yang puncaknya tertutup salju. Tak ketinggalan barisan pohon cemara yang mengelilingi taman nasional ini. Taman nasional Torres del Paine juga menjadi habitat dari 106 jenis burung yang beberapa di antaranya terancam punah seperti Cosrobaswan dan Darwinandu. 4. Pantai Mithihaven, Australia Meskipun banyak warga negara Australia yang berlibur ke beberapa pantai di Bali namun negara ini juga memiliki pantai yang indah. Pantai Mithihaven merupakan pantai yang memiliki pasir putih dengan bulir yang lembut dan sangat indah. Membentang sepanjang pulau Witesundai dan bisa dijangkau dari pelabuhan pantai Ayrlie dan pelabuhan Suter. Bahkan Anda juga bisa menjangkaunya dari Pulau Hamilton. Pantai ini sangat bersih karena semua pengunjung bahkan tidak boleh membawa binatang peliharaan. Pengunjung biasanya banyak menghabiskan waktu dengan berkemah di tepi pantai atau menempuh perjalanan dengan berlayar selama satu malam. 5. Bora Bora, Polynesia, Perancis Bora Bora tergabung dalam negara Kepulauan Polynesia, Perancis, sebuah kepulauan di tengah samudera pasifik yang dikelilingi Laguna dan Batu Karang. Menariknya, Batu Karang tersebut juga berfungsi sebagai pelindung kepulauan dari hantaman gelombang. Di Bora Bora, terdapat dua gunung yang memiliki ketinggian hampir sama, yakni Gunung Otemanu dan Gunung Pahya setinggi kurang lebih 728 mdpl. Pemandangan gunung inilah yang akan menemani Anda saat asyik berenang atau snorkeling di laut Bora Bora yang sangat cernih. 6. Kepulauan Raja Ampat, Papua, Indonesia Kepulauan Raja Ampat menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat menarik di Papua. Bahkan sekarang banyak wisatawan asing yang selalu kembali ke sana untuk berlibur. Ketika Anda datang ke tempat ini, pemandangan pulau-pulau yang indah terlihat sangat eksotis dan menawan. Gugusan pulau ini terdiri dari Pulau Waigio, Pulau Salawati, Pulau Batanta dan Pulau Misol. Dari atas bukit maka gugusan pulau ini menjadi ikon Papua yang khas. Tempat ini cocok untuk Anda yang suka menyelam karena terdapat lebih dari 1200 jenis ikan dan 540 bagian koral dan terumbu karang yang sangat indah. Selain menikmati pemandangan bawah laut, Anda juga bisa mendatangi atraksi burung cendrawasi yang berasal dari Papua. 7. Machu Picchu, Peru Sejak 1983, Machu Picchu resmi situs warisan dunia UNESCO dan masuk sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia pada 2007. Terletak di wilayah pegunungan pada ketinggian pukul 2.35 mdpl, Machu Picchu seolah menjadi sebuah negeri di atas awan. Area ini dikelilingi pegunungan yang memberikan pemandangan eksotis. Tak jauh dari Machu Picchu, terdapat sebuah objek wisata yang tak kalah menakjubkan, yakni kolam garam yang berada di kawasan maras. Jaraknya hanya sekitar satu jam perjalanan naik motor dari Cusco, pos awal sebelum menuju Machu Picchu. Di sini, Anda bisa mengetahui cara pembuatan garam secara tradisional. Itu saja tujuh tempat paling indah di dunia menurut channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, salam buat kita semua. Terima kasih sudah menonton, salam buat kita semua.